Bima tiktoker sekritik Lampung berlanjut, hingga menangis orang tua juga ikut terseret. Belum selesai perkara Bima terkait dugaan pencemaran nama baik atas video kritika terhadap Lampung. Pada Jumat 14 April 2023, ayah Bima dipanggil oleh bupati dan keluarga ditatangi polisi. Melalui Instagram adobimax, Bima menceritakan bagaimana keadaan keluarganya setelah pihak pemerintah bertemu dengan orang tuanya. Selain itu, sang ayah juga mendapat intervensi langsung oleh gubernur Lampung, Arina Junaidi. Menurutnya ada beberapa hal yang tidak semestinya dilakukan pemerintah. Beberapa data yang diminta menunjukkan bagaimana kerja pihak pemerintah yang tidak praktis dan efisien. Diketahui bahwa ayah Bima adalah seorang pegawai negeri sipil atau PNS golongan 3. Sambil berjalan menuju tempat kerja paruh waktunya, Bima menjabarkan kronologi pemanggilan oleh bupati Lampung Timur yang berkes apa saja yang diminta polisi kecamatan. Hari ini tuh bokap gue dipanggil sama bupati Lampung Timur. Terus ada juga polisi dari kecamatan gue dateng. Kayak profiling gitu si polisi ini profiling minta ijazah SD, SMP, SMA, rekening gue, semuanya. Bima berpendapat bahwa sekelas lembaga negara tidak mengerti bahwa beberapa hal adalah privasi. Selain data-data di Indonesia, ia juga dimintai keterangan terkait tempat tinggalnya selama di Australia. Bima merasa hal ini kelewat batas. Perkara ini bukan lagi sekedar berita daerah, tetapi berita nasional yang viral di mana-mana. Bima diminta untuk berhenti. Sadar atas situasi yang semakin kacau, orang tua Bima mendukung jika Bima benar-benar menjadi warga negara Australia. Diakuinya kejadian hari itu membuatnya tidak bisa kerja part-time dengan bertemu pelanggan. Meskipun memaksakan untuk bekerja, Bima hanya bisa mengurus di bagian pembuatan hotdog. Kejadian tersebut, Bima merasa sedang tidak baik-baik saja. Terlebih mengetahui keluarganya dalam bahaya. Jadi menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya.